Kita ke informasi lainnya pemirsa bagi andai yang berkunjung ke Danau Singkarak akan menemukan banyak hal menarik di setiap sudutnya. Tak hanya pemandangan danauan eksotik, wisata kulinera juga tak kalah menggoda lidah. Di antaranya olahan ikan panggak sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Danau Singkarak termasur akan keindahannya. Namun kesan wisatawan berkunjung ke Danau Singkarak akan semakin lengkap dengan menikmati kuliner khas Danau Singkarak yang tak dapat ditemui di tempat lain. Ya, panggak sasau, begitu masyarakat sekitar menyebutnya. Panggak sasau merupakan kuliner tradisional berbahan baku ikan sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Kelezatan olahan panggak sasau ini tak diragukan lagi setelah dibadukan dengan aneka bumbu rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, lengkuas, cabi giling, daun kunyit, daun kemangi, serai, asam kandis, asam sundi, hingga asam ceremai. Serta garam dan tentunya tidak ketinggalan ikan sasau sendiri. Kalau menjadi ciri khas panggak sasau ini kalau dibawa kata untuk lidah itu supaya kita merasakan tapi yang jelasnya panggak sasau ini selama ini dari turun ke murun dari nenek moyang kita itu sudah ada. Maka khasnya semua yang ada cuma di negeri semua yang jorong ambil ini. Ada ubi, ada ubi, ubi ini lah yang mengentalkan kuahnya. Kemudian ada asam-asam di sini. Ini yang membuat perpaduan rasa asam dengan pedas itu lejit di lidah. Sehingga kalau sekali coba buat ketagihan. Jadi ada asamnya, ada pedasnya, kemudian lejit di lidah. Panggak ikan sasau pinggiran Danau Singkarak ini terkenal dengan kelesiatannya bagi pesinta kuliner. Namun panggak ikan sasau hanya tersedia pada saat-saat tertentu tergantung hasil tangkapan ikan sasau yang hanya hidup di Danau Singkarak. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Suristio, INews, melaporkan.